Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, kembali lagi bersama saya Jadi di kesempatan ini saya akan bagikan lagi sebuah konfig terbaru Buat Cicam Nikita 2.0 ya Yaitu konfig Huawei Nova 7 Oke, jadi di konfig ini sangat stabil ya Dan warna yang dihasilkan di konfig ini lumayan tersaturasi Dan sangat cerah, sangat detail, tajam dan pastinya minim noise ya sob Oke, konfig ini juga sangat baik digunakan foto-foto siang hari maupun malam hari ya Objek orang, objek pemandangan, pokoknya segala objek Oke, jadi HP yang saya gunakan atau perangkat yang saya gunakan Yaitu Redmi Note 8 ya Soalnya ini memang pakaian saya pribadi ya Jadi saya suka menggunakan Redmi Note 8 Dan Alhamdulillah di HP Redmi Note 8 Semua Gcam bisa masuk ya Tanpa forklose atau tanpa FC Dan Gcam Nikita juga support Android 9 ke atas ya Mediatek dan Snapdragon Oke sob, tanpa berlama-lama mari kita tes konfignya Dan simak sampai habis ya sob videonya Oke sob, mari kita tes konfignya Disini objeknya berupa daun atau bunga ya Dan disini AWB-nya kita off-kan dulu Dan HDR-nya kita menggunakan HDR yang disempurnakan ya sob Biar hasilnya lebih bagus ya sob Oke, disini kita tapkan dulu ke objeknya Fokuskan dulu Dan disini juga kita bisa mengatur ekposur ya sob Nah seperti ini Jika terlalu terang kita bisa rudupkan ke bawah ya Oke, kita langsung jepret saja Nah HDR-nya sudah berjalan Tunggu sebentar ya sob Lagi proses Oke dan ini hasilnya sudah ada Nah jadi seperti ini ya sob Ketika AWB-nya di off-kan atau dimatikan Jadi warna yang dihasilkan lebih tersaturasi ya Hijau daunnya terlihat lebih hidup Lebih gonjreng Oke, kita coba di AWB-nya kita on-kan Nanti kita bisa lihat perbedaannya Antara AWB on dan AWB off Oke, disini kita fokuskan lagi Ke objeknya Langsung jepret Nah dan hasilnya sudah ada Tunggu sebentar ya sob Proses HDR-nya masih berjalan Nah jadi seperti ini Nah kurang lebih seperti ini ya Ketika AWB-nya kita on-kan Jadi warna yang dihasilkan Dia cenderung ke Agak kuning atau agak merah Dan saturasinya juga Sedikit menurun ya sob Beda dengan AWB yang kita off-kan Oke, bisa terlihat perbedaannya Antara AWB off dan AWB-nya on Jadi di AWB off itu lebih Sejuk ya, lebih segar Oke, kita nyari objek lain ya sob Kita pindah tempat Nyari objek lain Oke, kita kesini saja ya sob Maaf ya sob Ini objeknya hanya seadanya Jadi pohon kelapa ini Kita jadikan objek Oke, kita tapkan Fokuskan Langsung jepret Oke, HDR-nya masih berjalan Sebentar ya sob Nah, dan Hasilnya sudah ada Nah, jadi kurang lebih Seperti ini ya Ketika AWB-nya kita off-kan Jadi dia warnanya Lebih tersaturasi Dan sangat detail Tajam dan pastinya Minim noise ya sob Oke, kita bisa lihat Sangat detail ya Oke, kita nyoba Di AWB-nya kita on-kan Nanti kita bisa lihat perbedaannya Antara AWB off dan AWB-nya on Oke, kita langsung jepret Dan tunggu sebentar Proses HDR-nya masih berjalan Nah, sudah menyimpan ya sob Nah, seperti ini dia hasilnya Ini dengan rincian AWB-nya yang kita on-kan ya Jadi di AWB on itu Cenderung ke kuning Atau merah ya Dan saturasi warnanya sedikit menurun ya Beda dengan AWB yang kita off-kan tadi Oke, disini juga sangat detail ya sob Kita bisa lihat perbedaannya sob Antara AWB off dan AWB-nya on Oke sob Kita lanjut test mode portrait-nya Kita lanjut test mode portrait-nya Dan objeknya juga masih sederhana Oke, kita ke arah sini saja Dengan rincian AWB-nya kita off-kan dulu ya Oke, kita test mode portrait-nya Kita fokuskan ke objek utamanya Oke, kita langsung jepret Nah, proses HDR-nya masih berjalan ya sob Tunggu sebentar Oke, ini dia sudah menyimpan Dan hasilnya seperti ini ya sob Kita bisa lihat Jadi di mode portrait itu Belakangnya sangat blur ya Bokehnya sangat rapih juga lumayan Dan objeknya sangat detail Jadi ini itu blurnya agak kurang ya Dikarenakan itu jarak objek ke background belakang itu Sangat dekat ya Jadi blur-nya atau bokehnya kurang extreme ya Itu karena terlalu dekat ya Objek dengan background belakangnya Oke, kita disini test dengan rincian AWB-nya kita on-kan Langsung jepret Oke, tunggu sebentar Dan sudah ada hasilnya Nah, jadi di AWB on kurang lebih hasilnya seperti ini ya sob Lihat cenderung ke agak kuning Dan saturasinya juga sedikit menurun Beda dengan AWB yang kita off-kan tadi Dia lebih tersaturasi dan full warna ya Oke, bisa kita lihat Dan pastinya ini sangat detail ya sob Sangat detail, sangat tajam Cerah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton